Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Mugiti Channel Selamat sore, selamat beristirahat Kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel Oke, di sore ini kita akan memperjelas Karena yang saya perhatikan beberapa hari yang lalu Itu banyak sekali sahabat-sahabat kita yang menanyakan Berkaitan syarat untuk melakukan cuti itu apa? Karena sebelumnya juga saya sering nge-vlog dengan Sahabat-sahabat saya yang sudah cuti Menyambut hari raya di kampung halaman Jadi di dalam video ini saya mencoba untuk Mempertegas agar sahabat yang mau cuti Tidak ada rasa was-was dan sebagainya Oke, sebelum kita masuk ke informasinya Saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini Dan suka dengan info seputar dunia TKI Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi Agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika Channel ini mengupdate info-info yang akan datang Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Oke, kita masuk saja ke informasinya Memang di beberapa hari yang lalu Saya sering nge-vlog dengan sahabat-sahabat saya Yang sudah mengambil cuti Dalam artian yang mau menyambut hari raya di Kampung Halaman Nah, di saat ini yang menjadi unek-unek sahabat TKI resmi Bagi yang belum cuti lagi di situ Tertanya-tanya Dokumen apa saja yang harus disediakan untuk sahabat-sahabat yang mau cuti Pastinya untuk yang mau cuti Bagi sahabat TKI resmi yaitu permit Permit kerjanya masih hidup Kalau untuk permit kerjanya sudah mau mati Saya rekomendasikan untuk diperpanjang terlebih dahulu Agar nanti ke depannya sahabat yang Di saat cuti di Indonesia di situ sudah tenang Tidak terburu-buru ingin masuk lagi karena dikejar-kejar Permit kerjanya mau mati Itu yang pertama Dan yang kedua Tiket Baik sahabat yang mau balik melalui jalur udara Ataupun yang nantinya sahabat mau balik melalui jalur laut Itu harus ada tiket Nah, untuk ketentuan tiket ini Ada juga sahabat-sahabat kita yang mungkin mendapatkan informasi yang salah Di situ menanyakan Apakah untuk orang yang cuti di sini diharuskan mempunyai tiket pulang-balik Tidak, tiket pulang saja bisa melakukan cuti Tidak harus pulang-balik Jadi di sini sudah sangatlah jelas Dan semenjak adanya pandemi Untuk peraturan gaya hidup orang sudah berubah Yaitu untuk seseorang yang akan melakukan penerbangan Pastinya di saat ini diharuskan membuat swab PCR kurang 2 hari sebelum terbang Dan itu adalah persaratan pokok Pastinya yang pertama tadi Permit kerja masih hidup Kemudian tiket tidak harus pulang-balik Kemudian yang ketiga adalah PCR Untuk syarat pulang itu saja Tapi untuk yang vaksin itu secara keseluruhan Sahabat-sahabat kita TKI resmi sudah mendapatkan Jadi sudah tidak perlu diisukan lagi Kalau sahabat yang sudah vaksin ya nantinya di Indonesia Sudah tidak perlu menjalani karantina Untuk sahabat yang belum mendapatkan Ataupun belum lengkap ya harus menjalani karantina Seperti itu saja Jadi secara garis besar Untuk sahabat-sahabat yang mau cuti di saat ini Dokumen apa saja yang harus disediakan adalah Satu pastinya tiket Kemudian dua permit kerja masih hidup Kemudian yang ketiga adalah PCR Untuk yang vaksin pastinya sahabat-sahabat sudah pada mendapatkan semuanya Oke itu saja yang bisa saya share sore ini Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang mau cuti Pastinya syaratnya sudah saya sebutkan tadi Akhir luka alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat menunggu waktu berbuka puasa Salam TKI sukses Bye-bye Do you hear the sound of my heart breaking for you Selamat menunggu waktu berbuka Selamat menunggu waktu berbuka